Ada pun bagaimana Anda melihat orang semacam itu? Pertama, Anda mendoakan tadi. Yang kedua, Anda harus berani mengingatkan. Tapi mengingatkan jangan sampai ketahuan. Tadi yang mengingatkan itu salah. Diingatkan sama saudaranya itu salah. Mengingatkan kenapa? Kenapa saudara mengingatkan sampai Anda tahu? Berarti saudaranya ngomong-ngomong ke Anda. Anda ingatkan dia pasti dijamin tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dia saja. Anda ingatkan dengan cara yang benar. Duduk empat mata. Yang manis, mohon maaf sebenarnya. Ini hanya engkos aku yang tahu. Ini demi cinta kepada aku ya. Ukti atau ya. Kalau Anda laki-laki, ya akhi. Ini masalah gini-gini. Yang baik. Suasana enak. Makan bakso barang. Yang es. Es teh. Biar dingin semuanya. Ngomong yang enak. Dan jamin tidak ada yang tahu. Dan Anda tidak perlu cerita ke siapapun. Ini masalah pribadi. Kalau sudah Anda ingatkan. Anda ulang lagi. Kalau ternyata...